Kelainan Sistem Ekskresi Pada bagian pertama, kita sudah membicarakan kelainan dan gangguan penyakit pada organ ginjal. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kelainan dan penyakit pada organ kulit, hati, dan paru-paru. Yang pertama, kita bicarakan adalah kelainan dan gangguan penyakit pada kulit. Seperti yang terlihat pada tayangan, ini adalah gangguan atau penyakit kulit yang dinamakan atau yang kita kenal dengan jerawat. Di mana jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasia atau kelenjar minyak. Ini bisa dipicu oleh faktor hormonal yang merasang kelenjar minyak sehingga memproduksi minyak yang berlebih pada kulit. Kemudian, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan juga banyak mengandung minyak juga bisa mengakibatkan penyumbatan pada pori-pori. Kemudian yang terakhir, konsumsi makanan berlemak yang terlalu berlebihan. Dua, sekabies atau kudis disebabkan oleh infeksi tungo atau sarkoptes sekabies. Tungo ini bisa kita dapati pada benda-benda di sekitar kita yang banyak mengandung debu. Misalnya, pada sofa, pada kasur, ataupun bantal dan benda yang lainnya. Akibat infeksi tungo pada kulit, bisa dilihat di tayangan, akan terjadi bintik-bintik atau ruang pada kulit yang rasanya gatal. Kalau digaruk, bisa-bisa akan menjadi infeksi dan timbul luka yang bernanah. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah eksim. Eksim disebabkan adanya infeksi atau iritasi suatu bahan dari luar yang bisa jadi termakan atau menyentuh pada kulit. Pada gambar di tayangan, ini ada kulit bayi, bagian pipi yang terkena iritasi atau infeksi. anak-anak dengan kulit yang sensitif terhadap air susu ibu misalnya, bisa juga akan timbul infeksi pada kulit pipinya. Berikutnya adalah biang keringat. Biang keringat disebabkan oleh kelenjar keringat yang tersumbat oleh sel-sel kulit mati, kosmetik, atau debu, sehingga keringat tidak dapat terbuang dengan sempurna. Biasanya, biang keringat banyak muncul pada anak-anak kecil. Kemudian, kelainan dan danguan penyakit pada kulit berikutnya ada ringwong, infeksi kulit karena jamur. Bisa disaksikan pada tayangan. Ini adalah infeksi kulit karena jamur. Berikutnya adalah pesoriasis. Penyakit ini adalah ditandai dengan kulit kemerahan yang dapat terjadi di kulit kepala, sikut, punggung, dan lutut karena adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Jadi, kulit menebal dan kering dan gatelnya sangat luar biasa. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah pesoriasis. Kemudian, yang ketujuh, penyakit kulit adalah kanker kulit. Kanker kulit disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebih. Penyakit ini lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang karena warna kulit tersebut dengan pigment kulit yang rendah sehingga sangat sensitif terhadap sinar matahari. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian, yang berikutnya ada kelainan dan gangguan penyakit pada hurkan hati. Ada hepatitis A yang disebabkan oleh virus hepatitis A yang penularannya melalui fesis, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Kontak fisik dengan penderita melalui hubungan juga dapat meningkatkan risiko tertular hepatitis A. Sedangkan hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh atau luka yang terbuka. Untuk hepatitis B ini bisa diturunkan oleh seorang ibu hamil ke anak atau janing yang dikandungnya. Hati yang terinfeksi virus hepatitis B akan mengalami luka, kegagalan hati, bahkan kanker jika tidak ditangani dengan cepat. Kemudian berikutnya adalah hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C. Mengakibatkan orang yang terserang virus hepatitis C hatinya mengalami pembegakan. Akan bersifat kronis jika tidak segera diatasi karena bisa mengakibatkan penyakit hati yang dikenal dengan cirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. ini adalah cirosis atau penyakit hati yang muncul akibat hepatitis C atau karena kebiasaan konsumsi minuman keras atau beralkohol. Ini juga dapat mengakibatkan penyakit cirosis. kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Pada tayangan adalah ini kondisi normal atau hati normal dan yang ini adalah hati yang terkena cirosis. Berikutnya penyakit pada hati adalah penyakit kuning. Di Indonesia dikenal dengan penyakit kuning di mana kondisi kulit dan mata itu menguning. Padahal sebenarnya ini adalah kejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigment empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Kelainan dan penyakit pada paru-paru. Terakhir adalah kelainan dan gangguan penyakit pada organ paru-paru. Yang pertama adalah asma atau susah nafas. Ini disebabkan adanya gangguan pernafasan oleh hawa kondisi udara yang terlalu ekstrim bagi orang yang tidak tahan atau yang terlalu sensitif yaitu hawa panas bisa, hawa dingin bisa, bisa juga rambut, dipicu oleh rambut, debu, bulu, maupun tekanan psikologis akan bisa mengambipatkan sesak nafas. Kemudian penyakit berikutnya ada kanker paru-paru biasanya dipicu oleh meropok terpapar zat kimia petroleum kromium dan juga radiasi ionisasi. Nah ini adalah kondisi paru-paru yang sehat ini adalah kondisi paru-paru yang terserang kanker paru-paru. bronchitis ada infeksi yang menyerang saluran utama dari paru-paru yaitu bronchus. Pada gambar, pada tayangan kalian bisa menyaksikan ini adalah bronchus normal. Sedangkan ini adalah bronchus yang sudah menderita atau sudah terkena peradangan atau inflamasi di sini kelihatan terlihat salurannya sudah menyempit yang nanti akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernafasan. Yang keempat empisema atau penyakit pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah di paru-paru terisi udara. Ini bisa dilihat pada tayangan ini ada paru-paru normal dan ini adalah paru-paru penderita empisema di mana alveolus pembuluh darah di paru-paru ini terisi oleh udara sehingga paru-paru alveolus akan membengkak. Kemudian implensua atau yang terkenal dengan flu infeksi yang menyerang hidung tenggorokan dan paru-paru penderita flu biasanya akan mengalami demam sakit kepala pilek hidung tersumbat serta batuk seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk selain itu menyentung mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita dan mengandung virus juga bisa menjadi sarana penularan virus flu cara mengatasi jika flu masih ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat mengkonsumsi makanan sehat dan mengandung vitamin C serta banyak minum namun bila gejalanya sudah berat sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter yang terakhir yaitu TBC atau tuberculosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman mikrobacterium tuberculosis tuberculosis ditandai dengan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu biasanya berdahak bahkan terkadang mengeluarkan darah kemudian gejala lainnya itu demam lemas barat badan menurun tidak ada napsu makan nyeri dada dan perkeringan di malam hari walaupun kondisi udara dan keadaan dingin ini adalah gambar paru-paru penderita TBC dan ini adalah gambar paru-paru normal pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara mengenakan masker saat berada di tempat ramai sehingga akan menghindarkan kita menghirup udara yang mengandung bakteri atau kuman mikrobacterium tuberculosis yang kedua tutup mulut saat bersih batuk dan terat tertawa terutama para penderita TBC sehingga tidak akan menular kepada orang lain dan juga tidak membuang dahak atau meludah sembarangan demikian pertemuan kita kali ini membahas kelainan dan gangguan penyakit pada kulit hati dan paru-paru selamat